Lampu hijau, jalan! Apakah memang kemiskinan dan pendidikan itu sejalan dengan kepercayaan seksual? Ada teori klasik yang menganggap tiga hal ini sebagai biangkerok kejahatan. Pertama, kemiskinan. Yang kedua, rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis. Dan yang ketiga adalah narkoba. Ketiga hal ini barangkali sudah bersimpul dalam uraian Kak Erlinda tadi. Tapi saya justru berpikir yang lain. Bahwa faktor yang sedemikian kompleks itu jangan-jangan menjadikan, menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak itu sebagai sebuah impian yang utopis. Sepertinya akan sangat sulit bagi kita menekan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak dan menjadikan turunnya angka itu sebagai indikator keberhasilan negara menindungi anak-anak Indonesia. Saya pikir sangat sulit bagi kita untuk merealisasikan itu. Betapa pun undang-undangnya sudah direvisi, hukumannya maksimal, hukuman mati sekalipun, KPI sudah bekerja bersimbah peluh segala macam, teman-teman LSM juga sudah luar biasa. Tapi sekali lagi menekan kasus ini menurut saya sangat sulit. Apa kendalanya? Tadi, sangat kompleks, sangat multi-dimensional. Hal itu membuat saya berpikir bahwa barangkali lebih realistis kalau kita geser indikator keberhasilan kita melindungi anak-anak Indonesia dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak harus kita ganti indikator keberhasilannya. Dua saja barangkali. Pertama, seberapa banyak laporan yang masuk. Karena seberapa banyak laporan yang masuk itu mengindikasikan derajat kepercayaan publik. Baik itu kepada lembaga negara maupun ke lembaga non-negara. Dan yang kedua, seberapa banyak kasus yang kemudian P21. Kita tidak usah bicara tentang hukuman maksimal, fonis bersalah dan seterusnya, tapi seberapa banyak P21. Diadil saja sudah bagus. P21 menunjukkan bahwa polisi menindaklanjuti setiap laporan setuntas mungkin. Sampai kemudian seluruh berkas dianggap lengkap dan dikirim ke kekejaksaan. Kalau dua hal ini kita jadikan sebagai indikator yang baru tentang bagaimana kita melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual terhadap anak, saya pikir ini mudah-mudahan bisa lebih direalisasikan. Oke. Sofi, apakah dari pengalaman Anda bergaul atau berkomunikasi dengan para penyintas, apakah mudah untuk melapor itu? Tidak. Ini pertanyaan nomor satu selalu yang ditanyakan kepada Lentera. Bagaimana caranya saya melapor? Kalau sudah tahu bagaimana caranya, setimpal nggak ya usaha saya melapor dengan nanti saya harus melalui proses segala macam dari proses BAP, kemudian penyidikan dan tete bengeknya. Jangan-jangan malah reflektinisasi ya. Sudah jadi korban, jadi korban lagi. Kemudian pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau lebih buruknya lagi akhirnya bebas begitu saja. Oke. Dan ini sudah pernah kejadian sebenarnya di salah satu penyintas Lentera akhirnya memutuskan untuk tidak melapor karena sesudah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu, dia memutuskan untuk tidak setimpal dengan usaha saya. Oke. Jadi pertanyaan, apakah kalau saya melapor kemudian kasus ini tuntas tidak terjawab oleh mereka? Tidak. Tidak. Dan mereka sama sekali tidak merasakan mendapatkan keamanan dari pemerintah. Jadi kan sebenarnya hukum ini harusnya memihak pada korban. Pemerintah ini kan harusnya melindungi korban. Yang terjadi saat ini? Yang terjadi adalah korban merasa dihakimi, merasa disalahkan, dan merasa dia yang salah nih. Jadi akhirnya pemerintah tidak memihak kepada korban. Menurut korban, pemerintah memihak kepada pelaku. Dihakimi, sebagai mantan hakim, apakah memang undang-undangnya itu tidak memihak kepada korban? Tidaknya bicara korban, bicara korban, bicara hukum, bicara keadilan. Iya. Ketika hukumnya jelas, aturannya tegas. Tadi saya katakan sampai P2, 1. Tuntas. Tapi kenyataan, ada yang bebas. Karena tadi saya katakan, kalau semua tidak tuntas, semua urusan tidak jelas karena kertas, apa yang terjadi di negara ini? Tidak hanya di polisian, tidak ada penuntutan bagaimana penegakan hukum juga. Tidak hanya sampai penegakan hukum, sampai lapas. Apa yang terjadi di lapas sekarang kan? Komoditas. Apakah akan terus begini? Tidak. Seluruh anak bangsa dari mulai awal sampai akhir langsung ada kejelasan. Ada ketuntasan, ada ketegasan. Supaya jelas. Kalau selama itu tidak ada aturan yang jelas, apapun bisa diatur dengan... Itu kan tadi katanya undang-undang yang mengatur anak dan perempuan begitu banyak. Ini. Tapi Mas Rasa sudah mengatakan, kita tidak bicara sanksi seramat. Tidak bicara berapa hukuman. Itu selama ada laporan di proses dari polisian, dari kejaksaan. Nah, tapi faktanya misalkan dihakim, tadi ada yang lepas, ada yang bebas. Tidak masuk lapas. Bahkan kita menginginkan sampai tewas. Karena isi tas. Ya itulah. Saya sudah bilang. Ya, ya. Biar pas saja. Biar pas, gitu. Biar tuntas kan. Oke. Tidak pernah jelas semuanya. Kalau ujungnya nanti kalau ada rame lagi, rame lagi, rame lagi. Bicara regulasi. Bicara perlindungan. Kata Cepopong. Bicara lagi pendidikan. Yang salah menterinya. Padahal kearifan lokal mengajarkan. Bagaimana kita mendidik anak. Bagaimana mendidik orang tua. Bagaimana mendidik siapapun. Lagunya paling enak kan, Cepopong. Neng, neleng, nenggung. Gera-gede, gera jangkung. Gera nyaka indung. Supaya sekolah ke Bandung. Artinya? Artinya. Supaya sekolah lebih tinggi menghormati ibu perempuan. Indung. Nyalindung ke gelung. Itu yang salah. Yang di DPR sini banyaknya, Cepopong. Apakah memang aturan-aturan yang ada itu tidak berpihak kepada korban? Ini mayoritas begitu. Seperti diatur, Bapak. Sebetulnya tuntutan suatu kesehatan seksual itu bisa 15 tahun. Kalau korbannya itu anak-anak yang pelakunya debasa ditambah sepertiga. Itu 20 tahun. Tapi kita dapat amati bahwa ternyata kebanyakan itu hanya dihukum 2-3 tahun. Dan yang maksimal sekali di Bali, 11 tahun. Dituntut. Itu pun akhirnya pelakunya bunuh diri. Nah ini kami harapkan sekali. Memang masalahnya itu kompleks, Pak ya. Baik dari pencegahan sampai penanganan. Kami harapkan penanganannya nanti. Baik jaksa, hakim, dan penuntut hukum lainnya itu. Marilah kita gugang untuk berbiak pada anak. Tapi selama ini ya kita kurang tahu. Pak Srejata bilang bahwa itu baru yang naik ke P21 pun nanti ternyata tuntutannya tidak sesuai dengan yang diundang-undang. Nah inilah kompleksitas yang ada. Maka kami juga sekarang sudah mau intervensi ke Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Kita adakan pelatihan hakim untuk responsif anak. Untuk peduli anak. Ini sudah kami lakukan di wilayah timur. Nah kemarin sudah ada 120 jaksa kita latih. Kita kenalkan undang-undang SPPA, undang-undang pendudukan anak. Sehingga beliau-beliau biar tergugah. Soal di Bandung, Bu Ibu Arung. Ada contoh. Di Bandung itu hanya ada satu hakim yang peduli anak. Di satu Bandung. Nah ini kita mungkin berbanyak hal itu tersebut. Baik. Ibu Erina punya pengalaman yang sama bahwa perspektif gender dari aparat, kemudian juga pemahaman terhadap kasus anak itu dari pemerintah itu memang rendah? Yang pasti kalau kita mau apa adanya. Tapi dengan segala hormat jangan pernah ada yang tersinggung dengan pernyataan sikap kami. Kami katakan semua dari bottom sampai up. Itu semua kita sedang sakit mental. Contoh misalnya. Kasus dibekul pada saat yang sama. Itu terjadi di Cilgon. Saya punya bukti di sini ada LP nya. Itu tertanggal 8 Januari. Dan dia diperkosa oleh 8 orang dewasa. Tapi Alhamdulillah anak tersebut bisa melarikan diri. Walaupun dia harus meregang sedikit nyawa tapi dia bisa selamat. Diperkosa berulang kali drama 8 orang. Di saat yang sama ternyata adik kita di Sumatera Utara pun demikian. Dan 2 malam yang lalu laporan lagi kepada kami itu ada di daerah Pati Surabaya dan Jakarta Utara. Artinya apa? Ini sangat luar biasa. Pertanyaannya apakah pelakunya sudah tertangkap? No. Di antara 8 tadi hanya 2 yang ditangkap. Itu pun setelah kami melapor meminta bantuan dari Mabes Polri. Petinggi Mabes Polri menelpon pejabat yang ada di Cilgon. Itu karena keluarga korban tidak melapor? Sehingga kemudian polisi di lokal sana tidak tahu? Tidak. Di sana mereka melapor. Mereka melapor tapi karena mungkin mohon maaf tadi yang saya katakan bahwa banyak oknum kita. Semua lini itu adalah sakit mental semua. Dianggap ini adalah masyarakat ekonomi sederhana. Sehingga tidak eye-catching, media juga tidak tahu. Oke. Nah pada saat masyarakat itu melapor ke salah satu media. Media melapor ke kami tapi kami katakan jangan di blow up karena kasihan anak tersebut. Tapi kami berstrategi karena kami akan ber-MOU dengan Mabes Polri. Dan ternyata beberapa petinggi di sana tetap komitmen menelponlah anak buahnya. Baru 2 ditangkap tapi 6 belum. Nah 6 ini bisa menyebabkan yang lain kan? Itu baru satu kasus yang kami ketahui belum lagi yang lain. Oke masuk jajaran kepolisian kita tidak mengawasi ternyata tidak P21. Oke masuk P21 ke pengadilan jaksa bermain dengan oknum advokat ataupun pengacara. Akhirnya di pengadilan negeri dikatakan tidak terbukti secara hukum. Seperti Pak Hakim tadi katakan. Jadi di mana rasa keadilan itu. Jadi kami katakan kalau kami mau mengatakan kami sudah sangat bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Apalagi dengan P2TP2A dan Kementerian Sosial. Jangankan ada masalah penanganan kasus. Pencegahan pun kami sekarang ini bersama-sama. Tapi ini tidak eye catching oleh kebanyakan media ataupun dari pemerintah itu sendiri. Saya boleh bertanya ke Kak Erlinda. Silahkan. Karena Kak Erlinda tadi mengatakan sakit mental gitu ya. Padahal jargon pemerintahan Jokowi adalah revolusi mental. Mungkin di revolusi mentalnya dari sakit menjadi sehat. Saya tidak tahu ini saya minta pertanggung jawaban Kak Erlinda. Sakit mentalnya di mana? Saya tidak tahu. Oknum Mahkamah Agung tertangkap. Salah satu tugas fungsi KPI itu adalah pengawasan. Oke. Pengawasan. Termasuk terhadap produk perundang undangan, kebijakan eksekutif dan seterusnya. Ketika kemudian Kak Erlinda tadi mengatakan bahwa seluruh lini masyarakat Indonesia dari bawah sampai paling atas sakit mental. Lantas bagaimana pertanggung jawaban yang bisa diberikan terhadap nawacita poin keempat? Apakah sejak sekarang sudah kita bisa katakan gagal total? Saat ini kami katakan belum kita gagal total. Belum maksimal tapi ya. Tapi seperti dengan tadi di ujung tanduk. Tapi kita katakan kita sebagai manusia makhluk Allah kita tidak perlu berputus asa. Mari kita sama-sama. Kita jangan menyalakan pemerintah, jangan menyalakan DPR, jangan menyalakan siapapun. Kita intropeksi masing-masing. Pemerintah punya produk apa? DPR punya produk apa? Masyarakat maksimalkan. LSM juga sangat membantu. Dan para pengamat pun juga mana yang kurang. Kita semua sama-sama. Ya kita sama-sama dorong. Karena sama-sama kita sakit mental gitu kan. Kewajiban pemerintah itu digaji uang rakyat, uang pajak. Setiap ada kejadian, kejadian-kejadian tidak ada yang bertanggung jawab. Nah ini harus ada yang bertanggung jawab. Kita minta DPR meminta sebagai pengawas. Tapi maaf, mohon maaf. Di sini saya harus berkata jujur. Apakah orang-orang yang di garda terdepan dalam hukum itu mereka orang-orang bersih? No. MK jatuh. MA sekarang pun jatuh. Makanya kan pemerintah itu eksekutif, yurikatif, legislatif. Mereka kan digaji harus tanggung jawab semua kan. Jadi kalau menurut saya ya, yang paling utama kalau kita mau benar-benar sekarang kita tidak sakit mental lagi. Apa itu? Benarkan dulu hukum di Indonesia. Penegak hukum kita bersih dulu. Baik. Dari polisi, jaksa, dan hakim. Baik. DPR sebagai pengawas pemerintah, kalau betul sudah begitu salahnya semua pihak ini? Jadi menurut saya begini, kalau kita di DPR itu kan sebetulnya sudah sungguh-sungguh. Itu bisa ditanya Pak Wahyu lah. Kalau misalnya kita membedah soal anak gitu. Soal ini. Itu sudah sungguh-sungguh. Karena begini, kita kan bukan eksekutor. Hanya memang mengawasi. Jadi kalau ada yang salah, tentu kita harus ingatkan. Bahkan, kadang-kadang tidak di dalam rapat pun kita ingatkan. Misalnya contoh saya sudah ngomong dengan Pak Wahyu tadi di luar sana, dengan Bu Erlinda. Saya minta supaya proses yang ada di Bengkulu sekarang ini, itu dikawal betul. Jadi penegakan hukumnya dikawal karena memang harus diawasi. Sehingga dengan demikian tadi, kekhawatiran-kekhawatiran tadi, tidak tegaknya keadilan, kemudian karena mungkin dia miskin lalu tidak diproses dan lain sebagainya, itu harus diawasi. Dan kita di DPR juga ikut. Jadi karena itu, bersama-sama dengan masyarakat ikut. Nah sekarang persoalannya adalah, apakah betul bahwa misalnya pemerintah ini sungguh-sungguh atau tidak, saya sudah memberikan gambaran saya. Bahwa ada kritik saya, beberapa poin yang saya catatkan dari awal pembicaraan tadi, bahwa memang menurut saya belum ada kesungguhan. Nah itu sudah saya sampaikan. Dan saya sampaikan di publik, ini kan di publik saya sampaikan. Supaya apa? Supaya pemerintah bisa merubah diri. Nah kalau mereka tidak merubah diri, itu kan berarti problemnya di mana? Kita DPR kan tuh asal sudah mengawasi, sudah kita kasih pendapat kita, nanti anggarannya juga sudah kita kritisi. Kemudian apa lagi? Nah DPR kan fungsinya legislasi. Tadi legislasi sudah kita tampung semua. Nah kalau misalnya pemerintah mau buat perpu kita dukung. Kalau mau repisi Undang-Undang 35 kita setuju. Lalu apa lagi? Nah sekarang legislasi sudah, penganggaran sudah kritisi, pengawasan sekarang sudah kita lakukan. Tinggal eksekusinya. Tapi gini, kasus Benggulu juga terlambat. Munculnya udah dituntutan. Karena sebagian aktivis yang berteriak, kalau nggak berteriak jangan-jangan nggak ada tahu ada kasus Y di Benggulu. Terlambat loh itu pengawasan ataupun pelaksanaan pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Kalau misalkan tadi dibilang bahwa DPR sudah seguh-seguh, saya cuma mau nanya satu hal aja Pak. Kenapa revisi Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual 2 tahun nggak ditampung ya? Sebetulnya itu sudah ditampung. Sudah masuk prolegnas? Sudah masuk, sudah dibahas di balek ya. Kebetulan kan ini kan untuk menyusun prolegnas itu, itu bukan hanya DPR, itu ada kerjasama antara pemerintah dan DPR. Nah coba sekarang saya tanya, kenapa kok DPR yang dikejar? Tanya dulu pemerintah. Mengapa dia tidak mau jadi inisiatif pemerintah dulu? Ya kan DPR kan punya banyak inisiatif. Nah coba lihat sekarang. Malah justru Undang-Undang Terorisme yang begitu saya langsung masuk. Kemudian teks amnesti lagi sana sini didesak supaya masuk. Nah sekarang saya tanya, mengapa ini tidak didesakkan kepada pemerintah supaya masuk? Buktinya pemerintah mendesak bisa masuk kok. Undang-Undang Terorisme sekarang misalnya dibahas-dibahas. Nah kan gitu. Nah sekarang ini ada, jangan hanya lihat dari sisi itu, proses perundangan di DPR itu, itu ada dua pihak. Dari DPR dan dari pemerintah. Inisiatif DPR dan inisiatif pemerintah. Nah sekarang DPD kalau urusannya dengan daerah, mereka juga berhak. Nah sekarang coba dilihat itu. Nah kita di DPR itu, jika misalnya nomor urutnya itu banyak, ya kan tentu ada urutan skala prioritas. Ini nggak bisa dijadikan sebagai prioritas? Dinaikkan misalnya dengan peningkatan kejahatan seksual? Harus ada persetujuan antara DPR dan pemerintah. Jadi pemerintah harus ngasih masukan juga. Jangan dikatakan DPR nggak sungguh-sungguh membuat prolek. Masa itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau misalnya dikatakan ini, oh ini DPR tidak menjadikan skala prioritas, nggak benar Pak. Yang benar itu adalah pemerintah dan DPR belum memasukkan, kalau itu saya masih terima. Mungkin saja persoalannya bukan di DPR, tapi mungkin di pemerintah. Inisiatif DPR kan bisa penolai? Inisiatif DPR kan bisa juga? Tentu saja bisa, tetapi untuk menetapkan prolegnasi itu harus kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Nah baik, tahan di situ Cepopong. Jadi Cepopong. Mau atau tidak mau, Cepopong mau mengajak kepada semua menerawang kejadian kurang lebih 17 tahun yang lalu. Anak-anak ini yang melakukan kekerasan, ketanda kutip seksual, umurnya adalah 16, 17, 18, 19. 17 tahun yang lalu terjadi reformasi. Satu hal yang sangat fatal adalah, pendidikan moral Pancasila dilengitkan. Atuh hari tete. Kan ditiadakan. PMP, pendidikan moral Pancasila itu dihilangkan. Jadi si anak-anak yang sekarang 17 tahun. Tidak bermoral. Boro-boro mengamalkan apaliente Pancasila. Satu itu. Kedua, bodi pekerti juga dilengitkan. B-P7 dibubarkan. P-4 dibubarkan. Jawab, sorangan. Inilah akibatnya. Terus terang aja. Ini adalah salah satu akibat daripada itu. Boro-boro diamalkan. Apalagi hentu Pancasila.